Dekat Ginten Walaupun tadi mah Dekat lah di panah nonton Wih Masukan renn Karena gratis Alhamdulillah Keputu telur Duh Kedang itu lho Wah ngeri Oh iya Oh iya Kamu ini kok mie Waduh Orang perempuan Orang perempuan Orang perempuan Ini kok Merempuan itu Merempuan itu Politik, politik liar Tidak boleh Ya tapi Ada duit Berhitungnya Gitu berapa surya Halo Bosch Selamat datang Selamat datang di channel Warbear Nah disini seperti ditandu di intro Aku pribadi selesai menghadiri acara kendurian Di Bahrub sana Maka dari itu Aku akan mengadakan sebuah acara Mubang Mengapa Mubang hasil dari kondangan Mari kita lihat Makanya ada Yang pertama ini namanya Apem Ini namanya Apem ya guys Apem Mak Maksudnya Namanya Istowi Dragon Sostro karena Boso Jawa adalah Nogo Sostro Eh Nogusari guys salah ya Allah Nogusari namanya Ini adalah Gerindang Why I call this Gerindang Because warnanya hijau dan gudang adalah gudang Ini adalah jajanan yang ada di kotak-kotak Nah itu kita masuk ke jajanan yang selanjutnya Kita pakai kertas-kertas minyak di bagian paling atas Untuk menghindarkan antara jajan sama Masuk ke menu yang pertama Disini ada Insting penciumanku memberitahukan bahwa ini adalah daging ayam guys Ini guys Ini adalah mie kuning Mie kuning ini adalah simbol dari kekayaan Karena kuning adalah emas Karena enggak mungkin emas diparut ya Ini namanya adalah sambal goreng Kenapa disebut sambal goreng tapi isinya tahu ya Saya enggak kurang tahu sejaranya Mengapa dan bagaimana Ada lagi ini timun Timun ini sebagai pelengkap Ganti air karena segar Ini dia yang paling ditunggu boleh banyak lewat Indonesia Namanya adalah terbuat dari kelapa yang diparut dikerintang dan diolah Sedemikian rupain adalah seodeng guys Jadi ini adalah makanan kalau enggak ada ini Wah Hampir enggak kalau enggak kalau enggak Jadi ini adalah bagian paling penting daripada makanan sendiri itu serundeng Serundeng Cok Mahrum Ya Oke Langsung saja kita coba Apa dulu ya nak yang kita coba Ini kalau orang sugi Bila ini adalah Makanan tertentu Jadi kita coba dulu Yang pertama kita coba Sambal gorengnya coba cek Goreng Ini terbuat diri taruh Oh ternyata ada kentangnya juga guys Mari kita coba Eh Bismillahirrohmanirrohim Allahumma bariklanadurimma Rezaqanamu Pagina adabana Amin Amin Ini guys bro guys Ya Allah Gue lima menit ke Allah Assalamualaikum 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 Kuman Belum 5 menit Jadi makanan masih aman Jadi Ibaratnya Kalau aku melogikan pikiran ku yang cukup tinggi Ini guys Bener Apa yang berat orang dulu Jadi Butuh proses kuman untuk mencolok Atau untuk menghidap kepada makanan Jadi Rauh 5 menit Kuman yang lagi merayu Kuman masih aman Oke Selanjutnya kita coba Oke ini Ini gandengan daripada ayam Ini adalah Kita coba Tenggih Cukup guys Cuma Kalau menurut saya Ini pribadi Tahunya Masih Alat Bahkan mengalah-alahkan ayam cewa itu Masih Belum matang sempurna lagi Jadi Kalau disuruh Memberi nilai ini Tersusana Dari 10 Kalau untuk sambal gorengnya Tadi Saya beri nilai 9 Dan fokus Baru kamu Fokus Sambal goreng Langsung lagi Kita kedeginya guys Amin 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 Sebelumnya aku beritahu Pada kamu guys Aku udah cuci tangan Kemarin Oke Kita lanjut Makan ini Ayam Kita lihat Bentuknya A A A A A A A A A Beli T glorifah B picking Rp Pasar Masih Gitu Masih 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 misalnya ditutupi sama umpunya kita masuk ke minyaknya ini ah ah uh minyaknya samarit minyaknya cuman kalau suruh penyelan ya ini yang kita tunggu guys yang kita tunggu adalah yang kita tunggu adalah serendengmu atas surga dunia ini engkau sangat mengerti kami engkau sangat paham di tengah pandemi yang sangat menyusahakan ini serendengmu datang sebagai penyelamat terima kasih terima kasih setelah aku berkelana berkeliling aku menemukan kenikmatan serendengi perpaduan antara penggorengannya yang pas mengisirkan ini ini kalau suruh penyelamat nilai 10 aku kasih nilai 12 nikmatnya berlebih mungkin ini untuk makanan ya lumayan kita tunggu lagi biar tidak ada lalat kita lanjut ke makanan untuk ini kita coba kelupungnya dulu yang kering-kering ini lumayan boleh makanan ini kenapa si pekan tangan itu enggak sejujurnya saat semuanya iya masih lumayan boleh kita coba sedikit oke oke jadi teks dulu ini tuh kayaknya kayak nasi itu artinya lebih keras yang berbentuk bulat-bulatnya nasi ya sama kayaknya sama kayak gitu sama rasa ini namanya adalah ialah yaitu itu Aben dari bahasa praktis Aben terus ini jadi aku ini menurut saya adalah karya orang jawa ingin menyaingi orang-orang jina yang membuat terang bulan maka orang jawa tidak mau kalah ini sayangannya adalah ini ini adalah dragon sari maka dia dia punya dragon sari guys itu bukain 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 seperti ini guys kita kan lagi menurut saya kalau menurut saya yang paling enak dari makanan beruntung adalah gajinya gajinya halus dan airnya cukup tidak terlalu basah kalau yang ini mungkin kalau layak ramai sudah pernah mencobai namanya geridang hijau geridang geridang ini berasal dari Greenland lebih jauh dalam jadi geridang ini ini nomor 2 pantangnya sudah mengepas jadi ngubang makanan kondaran untuk malam ini guys cukup sampai disini cukup sekian nantikan video-video saya yang selanjutnya stay tune di warga channel bersama saya Masno nanti akan ada banyak sekali cerita dari Pak Ijo Nopal Leo dan kawan-kawannya dari G permasalahan hidupnya yang susah sempurna ok bye bye terima kasih selamat menikmati